Oke, halo teman-teman semua kembali lagi di channel ini Di video kali ini saya akan berbagi tutorial Bagaimana cara untuk mengaktifkan kamera di laptop Windows 11 Jadi tutorial ini untuk mengatasi kendala Teman-teman tidak bisa menggunakan kamera pada laptop di Windows 11 Mungkin untuk kegunaan seperti Google Meet ataupun Google Zoom Teman-teman tidak bisa untuk memberikan akses kamera Langsung saja teman-teman tanpa berlama-lama kita langsung mulai tutorialnya Oke, jadi kalau contoh kasusnya adalah di Google Meet Teman-teman harus cek dulu di bagian sini nih Di bagian pengaturan Klik tanda titik 3 di pojok kanan atas Kemudian pilih setelan Oke, kemudian di pencarian teman-teman langsung saja ketikan kamera Seperti ini Nanti teman-teman pilih yang paling bawah yang setelan situs Nah, pastikan di bagian izin Ini kan ada kamera ya teman-teman Teman-teman klik Teman-teman klik dan pastikan pilih yang situs dapat meminta untuk menggunakan kamera Anda Ya, teman-teman pastikan pilih yang ini jangan yang bawah Oke, kalau yang disini sudah betul, sudah benar Kita sekarang cek di bagian laptopnya atau sistemnya Kita bisa cek apakah kamera itu berfungsi atau tidak Kita cek dengan klik di pencarian Ya, kita pakai kamera bawaan Ketik saja kamera seperti ini Nah, ketemu ya teman-teman Klik Nah, kalau disini dia terdeteksi berarti dari laptopnya aman ya teman-teman Tapi kalau disini tidak terdeteksi berarti Nah, seperti ini Berarti ada masalah Coba teman-teman bisa cek di bagian star Kemudian pilih setting Atau pengaturan Kemudian selanjutnya di menu sebelah kiri Teman-teman bisa pilih bagian bluetooth and device Oke Kemudian selanjutnya teman-teman bisa pilih bagian kameras Selanjutnya teman-teman di bagian disini nih Ada webcam Teman-teman pastikan disini sudah klik enable Ini klik enable ya Supaya disini nanti terdeteksi untuk kameranya Klik Nah, seperti ini ya Ini aktif berarti kameranya Dan kalau kita kembali Ya, kita akses lagi Ini sudah bisa juga teman-teman Nah, selanjutnya teman-teman bisa klik di bagian kamera privasi setting Nah, pastikan di kamera aksesnya ini teman-teman berikan akses atau hidupkan seperti ini Oke, kemudian yang di let desktop apps access your camera juga teman-teman On-kan atau aktifkan ya Oke, mungkin itu saja teman-teman Tutorial dari saya Semoga bisa bermanfaat untuk teman-teman semua Bila ada kendala atau belum bisa Teman-teman bisa chat di kolom komentar Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe-nya Sampai jumpa di pertemuan kita selanjutnya Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya